selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita daftar dulu kita daftar klik daftar nah kemudian klik daftar dengan email kita masukkan email yang diberikan oleh gemdikbud yaitu email yang berupa akun pembelajaran ini adalah akun pembelajaran yang diberikan oleh gemdikbud oh salah nih ya ini emailnya taruh disini ini namanya disini ini kata sandinya oke klik mulai kita tunggu beberapa saat nah oke kita sudah berhasil login kemudian kita klik sebagai guru ya kita klik sebagai guru nah ini kita bisa mulai verifikasi sekarang atau nanti kita lewati aja ya kita klik lewati kita klik lewati lagi nah kita sudah berhasil mendaftarkan membuat akun di kanva.com nah setelah itu kita mendaftar di kanva for education kita buka kanva.com kemudian slash education kanva.com slash education kemudian kita enter berikutnya kita klik register for register now for free nah sebelumnya kita telah dulu apa sekelebihan kanva untuk pendidikan nah disini kelebihan-kelebihan kanva untuk pendidikan ini dalam bahasa inggris bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia klik kanan kemudian terjemahkan ke Indonesia nah inilah terjemahnya ya jika Anda dapat memimpikan Anda dapat membuatnya di kanva ini kelebihan-kelebihannya 420 ribu lebih template 75 juta stok foto video dan grafik premium gratis untuk gunakan kemudian 3 ribu font nah ini kalau kita kanvanya kanva yang biasa ini tidak kita dapatkan ada font yang gratis ada font yang tidak gratis tapi kalau kalau kita sudah disetujui mengajukan kanva untuk pendidikan maka semuanya menjadi gratis ada beberapa keunggulannya lanjutnya adalah publikasi tugas dengan font untuk siswa Anda akses konten Anda dari Google Drive Dropbox dan Folder jadi ini kita bisa akses gambar akses file dari Dropbox atau Google Drive kemudian bisa juga kita konekkan dengan dengan YouTube yang terakhir bisa kita konekkan dengan Google Classroom dan Microsoft Team nah ini tidak kita dapatkan bila kita menggunakan kanva yang biasa oke sekarang kita lanjutkan ke permintaan mendapatkan layanan akun kanva untuk pendidikan klik disini daftar segera sekarang gratis klik nah disini ada keterangan alamat email tersebut yang saya dengan akun kanva untuk pendidikan nah tinggal kita klik ajukan sekarang klik ajukan sekarang kita isi ya ini ada formulir yang harus kita isi kalau kita tidak mengerti bahasa Indonesia kita terjemahkan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oke sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia kita ketik nama sekolah status web sebagai guru berapa banyak siswa di sekolah anda misalkan 100 sampai 499 how many students in your class 200 lebih yang ini salah ya berapa banyak siswa 100 sampai 499 oke berikutnya apa ini alamat alamat email kita gunakan yang email akun pembelajaran email akun pembelajaran jangan sampai salah ya berikutnya email alternatif email alternatif saya copy dari sini ini ini supaya anda salah ini ya bisa saya copy anda anda salah select your country pilih Indonesia oke kemudian apakah saat ini anda menggunakan kanva di kelas ya ini apakah guru lain untuk anda menggunakan kanva ya bagaimana anda ingin menggunakan kanva untuk memberikan sesuah anda digunakan untuk pembelajaran setelah itu di sini lampirkan bukti kualifikasi mengajar anda dan bukti pekerjaan aktif di sekolah jadi ini kita unggah bukti bahwa kita sebagai guru bisa menggunakan sertifikat pendidik atau bisa menggunakan SK pembagian tugas dan sebagainya yang penting SK resmi bahwa kita benar-benar sebagai guru nah kali ini saya akan mengunggah sertifikat pendidik ini saya download dulu ya saya download dulu ini adalah sertifikat pendidik berikutnya akan saya unggah klik unggah saya cari nah klik open nah setelah itu kita klik kirimkan bentar belum kita centangin ya kita centang dulu ini kita centang dulu saya telah membaca oke kita klik kemudian baru kita kirimkan oke terima kasih Anda telah menghubungi kami kami segera menghubungi Anda jadi pendaftaran mendapatkan akun gratis eh akun untuk pendidikan sudah kita ajukan kita tinggal menunggu persetujuan lamanya minimal itu satu kali 24 jam tapi saya kemarin itu setelah tiga hari baru mendapatkan persetujuan kita coba buka email ya kita buka email kita buka email 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 yang ini yang akun pembelajaran ini baru mendapatkan email konfirmasi bahwa kita sudah selesai melakukan pendaftaran dan ini perlu konfirmasi konfirmasikan alamat email Anda kita klik oke sudah berhasil kita mendaftarkan akun atau membuat akun di kanva dan sekaligus mendapatkan diri untuk mendapatkan akun pembelajaran oke sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati